Wilayah kebakaran di Gunung Argo Puro yang berhasil dideteksi oleh BKSDA mencapai 35 hektare dan sedang dilakukan upaya pemadaman. Menurut Kepala BKSDA Jomber Setia Utomo, salah satu kesulitan yang menjadi kendala saat memadamkan api di Gunung Argo Puro adalah masalah akses jalan dan juga adanya angin yang kencang di atas pegunungan tersebut. Hal inilah yang juga menyebabkan luasan terbakar semakin luas. Penyepat kebakaran ini masih dalam penyelidikan sehingga BKSDA belum bisa memberikan jawaban pasti apakah sengaja dibakar atau memang murni terbakar. Selain itu, rencana penerjunan helikopter untuk membantu pemadaman api masih dalam tahap koordinasi. Sementara ini kalau ya di Argo Puro, sekarang lebih ada 35 hektare. Dari Jembar, DKA Jembar 1 TV melaporkan. Terima kasih.